Intro Kebahagiaan menjadi tujuan semua pernikahan Tapi bagaimana kalau tujuan ini kandas di tengah jalan Makanya perlu yang namanya pemulihan Saya menulis buku yang berjudul Pemulihan Suami Istri Apa itu pemulihan? Ya kembali seperti semula Semula Tuhan merancang laki-laki untuk menjadi imam di dalam keluarga Ketika Tuhan menciptakan Adam Maka dikatakan bahwa tugas Adam ini adalah memelihara dan mengusahakan Taman Eden Taman Eden, Eden itu artinya tanah merah Tapi juga berarti the spot of presence of God Jadi laki-laki sebenarnya dirancang untuk memelihara dan mengusahakan hadirat Tuhan Jadi kalau laki-laki menjadi pria sejati Bukan ototnya yang kuat gitu ya Ya boleh gitu ya untuk kesehatan Atau kekar ya gak apa-apa Tapi kesejatian seorang laki-laki Kalau dia memelihara dan mengusahakan supaya hadirat Tuhan itu ada di dalam keluarga Ada di dalam pernikahan Nah wanitanya dibulihkan menjadi wanita bijak Ketika Hawa diciptakan maka konsepnya adalah menolong Adam Jadi bertindak sebagai penolong Nah saya ingin bahas mengenai kesejatian seorang pria terlebih dahulu Karena pemulihan itu dimulai dari atas Dari pemimpin Pemimpin keluarga ya suami Ketika suami dipulihkan maka sekeluarga Istri anak semuanya akan mengalami pemulihan Laki-laki sebagai imam di dalam keluarga Untuk menjaga supaya hadirat Tuhan ada di dalam keluarga Gimana caranya ya Tuhan itu kudus Jadi kalau ada percabulan Ada pornografi Ada kecemaran Perselingkuhan Pengkhianatan Ya Tuhan tidak akan hadir Jadi tugas seorang suami supaya Tuhan hadir dalam hidupnya Tuhan hadir dalam keluarga adalah dengan cara menjaga kekudusan keluarga Dimulai dengan kekudusan dirinya sendiri Dia hidup kudus Kalau istrinya, anak-anaknya menonton pornografi, youtube pornografi Dia akan menegur karena mengasihi Bukan karena membenci Berdasarkan teguran-teguran firman Tuhan Atau agama, nilai-nilai moral Untuk mempertahankan hadirat Tuhan Ketika seorang laki-laki bertindak sebagai imam Dia menjaga kekudusan Dia bergaul dengan Tuhan Karena imam itu seperti mewakili umat dengan Tuhan Jadi dia bergaul dengan Tuhan Untuk mencari tuntunan hidup Nah apa itu bergaul dengan Tuhan? Tuhan kan tidak kelihatan Tuhan itu ada dalam bentuk firmannya Dia rajin membaca firman Tuhan Kesukaannya adalah firman Tuhan Merenungkannya siang dan malam Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah kalau berhasil ya Dia pasti bisa bertanggung jawab Dan menghidupi keluarganya Sebagai imam dia berdoa Dia bersyafaat Dia melindungi istri dan anak-anaknya Dari serangan pornografi Dari serangan penculikan Perselingkuhan Dari serangan dunia yang materialistis ini Maka dia menjagai dengan doa-doanya Dengan demikian dia bertindak sebagai imam Di dalam keluarga Laki-laki sebagai pria sejati Dia menjaga hadirat Tuhan Dengan cara apa? Dengan cara takut akan Tuhan Takut akan Tuhan itu sadar Tuhan melihat Wah istrinya gak lihat Tapi Tuhan melihat Dia gak selingkuh Wah bosnya gak ada Tapi Tuhan melihat Tuhan ada Dia tidak korupsi Dia tetap bekerja dengan rajin Seperti untuk Tuhan Walaupun bosnya tidak di kantor Orang yang takut akan Tuhan Maka dikatakan Berbahagialah Orang yang takut akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Akan diberkati Anak cucunya perkasa di bumi Nah makanya kalau pria itu sejati Dalam arti dia Memelihara hadirat Tuhan Di dalam keluarganya Maka itulah cara Untuk membangun keluarga Dan pernikahan yang bahagia Terima kasih telah menonton